Ustadz, amalan-amalan apa yang bisa menghapuskan dosa riba? Amalan pertama bertobat kepada Allah SWT. Barang siapa yang datang peringatan dari robnya, kemudian dia berhenti, maka dia diterima tobatnya oleh Allah. Dan baginya apa yang telah lalu. Orang yang praktek riba, kemudian dia berhenti, maka hasil ribanya halal bagi dia. Kalau dia bertobat kepada Allah, ini pendapat yang lebih kuat. Maka dia boleh gunakan untuk modal usaha dan yang lainnya. Tapi kalau dia kembali lagi, maka jadi dosa. Kalau dia bertobat dan berhenti, maka diterima tobatnya oleh Allah. Dan uang hasil tersebut boleh dia gunakan untuk dagang dan yang lainnya. Sebagai modal usaha dan yang lainnya. Dan kalau dia punya harta nanti, hendaknya dia banyak bersedekah. Karena riba mengambil harta orang, maka berusaha dia lawan dengan banyak bersedekah pada Allah SWT. Terima kasih.